Intro Boleh saat ini gua angkat kaki dari rumah ini Hah? Gua udah gak punya urusan sama yang namanya Biro Jasa Tualin Lu boleh ambil, ambil semuanya Eh, gak perlu lu bilang Biro Jasa Tualin itu emang punya gua Gua yang berhak semuanya, tau gak? Terserah, ambil, ambil Dapat Sayaran 15 juta, gua cuma kebagian sejuta Apaan tuh? Eh, emang bagian lu tuh Memang pantasnya segitu Dasar ya bang lu pikir lu yang gak gedein Biro Jasa Tualin, lu aja Ambil, terserah Sebentar Apa lu? Maaf Oke Kenapa lu, bulung-bulung tangan Apa? Kenapa? Gua gerah Gua cuma gerah Lu gak sama macam-macam Gua cuma gerah 15 juta kebagian sejuta Lu pikirnya enak belum Bayar telepon siapa? Gua yang bayar telepon Si Jamilan lagi Siapa yang bayar gue? Rokok-rokok lu Lujur Lujur Mbak Jana, Mbak Jana Mas Robi sama Bang Bobi berantem Udah tonjik tonjokan belum? Ya belum Baru beradu mulut Beradu mulut Mulutnya Bang Robi sama Mas Robi beradu Loh kok beradu tuh Berantem-berantem Itulah ribut Ribut soal apa sih? Pokoknya ribut soal kekuasaan Mbak Mereka saling memperebutkan kekuasaan Siapa yang paling berkuasa di kantor ini Mbak Diana Terus yang diributin apa? Ya sepokoknya Mas Robi bilang A Bang Bobi jawab B Terus Mas Robi bilang C Bang Bobi jawab D Terus? Terus? Sampai Z Satu juta gue coba kebagian 200 ribu He? Emang adil? He? Sekarang tuh maunya lu apa sih? Gue mau minggat dari gue pergi Enggak Jangan coba-coba ngalahin gue He? Eh bakal gue arangin Aku barangin dulu barang-barang gue Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu Kenapa lu? Ini maju gua Ini maju gua? Eh? Ini semua maju gua Lu, itu kasih buat gue kan? Gak jadi, gue tarik lagi Ah, dasar lu Nggak ada, nggak ada, nggak ada Nggak ada, nggak ada, nggak ada Nggak ada, nggak ada Ah, dia punya gua nih Sisanya nggak ada Nggak ada Nggak ada, lu nggak punya apa-apa di sini Nggak ada Ini Foto gue Iya, iya Koleksi pribadi Iya Apa lu? Wah Gua ada rusak titip lu Gua mau ngomong apa? Nek nih Harga diri gua di sini Kok kayak gitu diributin sih Orang cuma soal ABCD Bia toki kok ABCD malah Kayak orang yang buruk Polo 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 Ya mas Mas Lu, lu ke, ke Gamlin Beli tiket Beli tiket kereta api coba Bang Bobiek mau kemana? Ke Bandung Ke Bandung ngapain? Pulang Gua udah nggak tahan hidup sama si Robi bresek ini Apa artinya Loyalitas dedikasi selama ini di kantor ini Tidak 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 Mas Robi brengsek ya. Oh ah, gak kayak Bang Robi ya. Emang sih, itu dia sih gitu orangnya. Eh, eh apa nih, ngadu, ngadu, kayak temen ya? Enggak, bu cacat. Cepet bolong, pergi. Iya bang, ngomong apa deh Paul? Enggak, Nganu cuma mau suruh beli tiket ke Gambir. Tapi aku males tuh sebetulnya disuruh-suruh Bang Robi tuh. Kenapa? Kalo dulu duitnya pas terus. Si Bobi, aduh pengeretan. Nih gak kayak gua nih, gratis beli rokok nih. Nih ya, boleh ya? Kan Mas Robi kan orangnya lebih baik kan. Baik ya. Bang Bobi, ini kayak anak kecil ya? Pakai ngambek-ngambek segala. Ngambek? Gak dewasa kayak Mas Robi ya. Lain dong. Kamu lihat sendiri dong pelakuannya. Coba bayangkan kalo dia kerja di kantor ini jadi pemimpin. Gak bisa. Coba bayangkan kalo dia jadi bos disini. Gak mungkin. Hancur kantor kita. Iya. Pak Omar. Iya. Kalo gitu aku cepet beliin tiket kacetnya biar dia cepet pergi Mas. Marni, Alis kamu kok bisa bagus begitu dicabutin sendiri ya? Enak aja nyambutnya sendiri. Kesalan, makanya masuk kesalan biar tau. Ini Alis namanya Alis Bulan Sabit. Aku mau ah bikin Alis Bulan Purnama. Hehehe. Eh kalo kesalan bisa putihin gigiku yang hitam ini gak ya? Hehehe. Berdoa aja supaya bisa ngitirin gigi kamu. Banyak duit. Pagi-pagi begini buat ngilangin stres enaknya ngapain ya? Kamu-kamu ada ide gak? Kalo lagi stres begini pasti lagi gak punya duit. Enak aja. Justru aku lagi stres ini kepengen buang duit. Gimana caranya? Oh kita nonton aja. Kita nonton. Ah, bercanda kamu. Mana ada bioskop pagi-pagi begini buka. Aku punya ide. Aku punya ide. Oh ya? Gimana kalo kita kesalan aja. Kesalan? Mutiin gigiku yang hitam ini loh. Hehehe. Oke, oke. Kesalan. Terus Marni? Marni ikut aja. Sekalin bong-bong duit. Iya, aku selalu dikrimbat. Boleh doang, Mas Polo kan duitnya banyak. Oke, oke. Ah, Marni krimbat. Kamu, Jamila, juga sekalian gigimu dikrimbat. Biar putih. Hehehe. Tapi gigiku mau diembat. Hah? Diembat? Diembat dengkolmu, krimbat! Belum bagi lo. Eh? Eh, nah lo. Mana? Dikatnya mana? Mana? Aku udah geser lo. Bang. Apa? Ya, gue jadi pergi. Gimana sih lo? Aduh, maaf. Apa lagi? Duitnya kecopetan ya bang. Aku kalah cepet. Malah aku hampir digebuki. Untung aku pake-pake yang dingus. Gio. Jadi gue gimana nih? Ah. Ya maaf. Udah gue naik. Naik apa jam segini? Gue naik bis? Terserah. 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 Kurus ini. Wah naik bis. Pergi, pergi, pergi. Terserah kamu deh. Biar aja, Pol. Biar aja. Tak kira gak jadi pergi lho. Pol, saya mau istirahat. Dan besok saya mau bangun siang. Ya. Jadi kalau ada tamu siapapun, bilang saya masih meeting atau apa. Terserah kamu deh. Ya. Kalau ada order. Terserah kamu. Ya. Saya capek. Departor. Udah, mau nyanyi apa kamu? Aku mau nyanyi jembatan merah. Biar sesuai rambutku yang keriting ini lho. Hubungannya apa toh? Lagu kok sama rambut? Eh? Ya hubungannya toh. Hubungannya apa? Ya keriting. Wah, kamu yang enggak enggak. Apal, bener? Bener. Jembatan merah. Coba, segitu. Bisa gak? Bisa. Ambil, ambil suara. Jem. Wah, teriak-teriak tokom agak rendah toh. Akarnya agak rendah. Jem. Laki rendah-laki. Jem. Jembatan merah. Jem. Jem. Kamu ini ada apa tuh? Nyanyi apa tuh kamu ini? Lho, katanya suruh merendah. Oh, merendah-merendah tuh nadanya. Bukan drosor. Kayak uloh malah. Jem. 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 Selamat pagi. Pagi. Ada apa tuh pak? Saya mau ketemu dengan Robi. Oh, mas Robi lagi meeting pak. Kalau bapak mau perlu sama mas Robi, nanti agak siang-siangan aja toh. Kalau perlu sore pak, bapak datang lagi. Ini kantor biru jasa apa sih sebetulnya? Berantakan, kacau begini. Coba bilang sama Robi. Meetingnya harus ditunda. Karena Om Henki datang. Pak ini kok ngeyel tuh? Udah. Tutup aja pintunya. Nanti juga pergi. Enggak mungkin orang nyanyi aja. Oh om. Maaf pak. Kantor apa ini? Siapa sih Marni? Entah ya. Kamu latihan yang bener toh. Jem. Wah. Kamu yang barusan main nyanyi kok. Udah bentak aja, udah bentak. Bapak. Udah ditutup lah. Emangnya saya nggak punya kunci sendiri nih. Ini rumah-rumah saya kok. Robi. 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 Weh. Kamu boleh bawa bil. Robi. 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 Bangun kamu. Bob. Aduh Bob. Jangan tinggalkan saya dong. Jangan beragak-beragak kamu. Eh. Pemuda macam apa kamu. Masa jam segini belum bangun. Masih ngolora aja. Bagaimana mau maju. Biru Jasa katanya kamu pimpin itu. Eh. Oh Bengki. Kapan datang om? Tadi malam Bobi datang ke rumah om. Katanya kamu mau menang sendiri. Bahkan mau menguasai Biru Jasa itu. Katanya Biru Jasa itu tidak akan maju tanpa kamu. Tapi kelihatannya. Kamu malas-malas sama begini. Emangnya si Bobi laporan sama om tadi malam? Iya. Dan kamu mengusir dia kan dari rumah ini. Aduh. Om sumpah deh om. Saya gak ngusir dia. Orang dia mau pergi sendiri kok. Iya. Tapi kamu mendukung kepergiannya kan. Om dari Bandung. Saya siap deh. Saya buatin kopi dulu om. Nah gak usah lah. Om Henki. Pagi-pagi tadi dari Bandung langsung kemari. Untuk menyelesaikan persoalan kalian. Om Henki kan minta kalian untuk menempati rumah ini. Untuk dijaga. Sekaligus mengurusi Biru Jasa Turalit itu. Bukan untuk saling menguasai. Om Henki tuh inginnya kalian berdua itu rukun-rukun. Orang biasanya juga rukun kok om. Orang tiap pagi si Bobi. Saya yang suapin. Dia aja yang mulai nyari pasal. Nyari pasal, nyari pasal segala. Bobi bilang kamu yang nyari ribu duluan. Tau gak? Eh. Rumah dan kantor Biru Jasa itu. Sebetulnya Bobi yang lebih berhak. Ah. Mana mungkin om. Ini rumah kan punya muridu om Henki. Memang. Lah. Saya kan ponakannya om Henki. Om Henki kan adiknya bapak saya. Ya. Mana mungkin si Bobi merukuh kuasa. Gak mungkin. Bobi itu kan adiknya istri om. Lah. Bapaknya istri om. Dan bapaknya Bobi itu. Yang mertuanya om. Ya udah. Kamu mandi aja dulu deh. Nanti kita teruskan pembicaraan. Dalam kesempatan yang baik ini. Dalam suasana yang penuh keakrapan ini. Tolong sekarang juga kamu beri keputusan. Untuk menentukan sikap. Siapa diantara Jamilah atau Marni yang kamu pilih. Saya jangan diadili begitu toh mbak Diana. Apalagi di depan Jamilah. Di depan Marni begini kan saya bingung toh mbak. Kok saya jadi kayak di beta komplit toh. Ini penting Polo. Agar suasana damai di rumah ini bisa terjadi pada tiap hari. Gak ada saling ribut. Gak ada saling cemburu. Antara kamu dan Marni. Atau kamu dan Jamilah. Ini penting. Des, apapun keputusan kamu. Apapun itu pilihan kamu. Marni atau Jamilah. Gak ada saling ribut. Gak ada saling marah. Atau cemburu. Atau saling sirik. Janji ya kamu berdua. Iya janji. Aduh. Saya jadi tambah bingung lho mbak. Buk jawabannya jangan sekarang mbak. Apalagi ini jam waktunya bangunin mas. Robby. Saya tak bangunin mas. Robby dulu deh mbak. Ya sudah. Ya sudah. Tapi jawabannya harus hari ini juga ya. Abis kamu bangunin mas Robby. Jawabannya udah harus sadar lho. Iya mbak. Mbak Diana senang hanya bikin malu orang lho. Benci ya lu. Sampai kemana. Jajah lagi. Iya mbak. Halo. Oh kamu Bobby. Kenapa? Iya nih om habis nasihatin si Robby. Bagaimana dia sekarang? Hmm. Kenapa? Duit kamu? Di mana? Di laci? Oke deh. Ayo. Ayo. Punya si Bobby ada di laci mana sih? Kalau mas Polo nggak pilih aku ya nggak apa-apa. Orang aku masih punya cadangan kok. Aku juga punya serep. Ya Milah. Kalau nanti misalnya si Polo milih kamu terus cadangan kamu mau dikemanain. Ya tak pelihara aja mbak. Iya Marni ya. Di pelihara? Kalau kamu Marni kalau misalnya Polo milih kamu terus serep kamu mau dikemanain. Ya aku simpen. Kalau perlu aku cari tempat kos. Wow. Nah itu polo. Udah ada jawaban. Siapa yang dipilih ya? Siapa yang dipilih ya? Siapa ya? Mbak. 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 Aku mau minta bantuan mbak. Ada maling. Maling. Di rumah ini. Di depan. Itu tadi tamu yang datang kesini. Rupanya cuma mau maling. Kurang ajar toh. Gimana? Di depan. Ayo. Kita hukum. Kita ambil senjata masing-masing. Ayo. 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 Masami. Siap-siap. Ayat. Ayo. Hukum. Masa-sapi. Masa ada... Gara-gara ulah kalian berempat, Om saya, Om Henki jadi babak pelur. Eh, pokoknya kalau Om Henki turun, kalian semua hari ini juga, sekarang juga harus minta maaf. Lah, Om Henki-nya mana, Thomas? Itu masih di atas. Saya hari ini sama Om Henki mau nyusul si Bobby ke Bandung. Pokoknya begitu dia turun nanti harus langsung minta maaf. Ya? Ya? Loh, yang nyuruh pergi, Mas Robi kok yang jemput juga Mas Robi juga sih? Wah, kamu boleh tahu urusan ini dan pesan. Pokoknya nanti begitu Om Henki datang, saya nggak mau tahu kalian harus sungkem minta maaf. Ya, ya, Mas. Aduh, kalian semua brengsek! Aduh, duduk, duduk, Om. Ayo, 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 ayo. Maafkan perbuatan saya. Ah, cek tangan saya! 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 Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan Subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!